Nah itu, makanya prestasi itu penting, saya selalu mengejar, bahkan yang saya ceritakan separuh perabot yang saya dapat di rumah itu hampir semuanya saya dapat dari lomba, benar istri saya saya dapat dari lomba, ini gak percaya kan, saya cerita kalau gak percaya, saya lupa saking banyaknya lomba ya, saya dulu istri saya dari lomba apa lupa, pokoknya seingat saya, seingat saya pokoknya yang menang dapat yang cantik, nah saya kalah, saya kan manusia biasa pernah kalah juga ya kan, jadi kalau Anda membayangkan, ini biar, karena gak kenal istri saya kan ini saya kasih gambaran, istri saya itu 78 kilo beratnya, tingginya 150an, ya memang jauh selesai, jangan membayangkan kulkas satu pintu ya, ada kepalanya ini, tapi apapun kondisinya saya sayang sama istri, benar istri saya, benar tepuk tangan buat istri saya, makanya saya pendapatan berapapun, saya serahkan ke istri, karena prinsip saya, keuangan itu kalau tidak dikelola wanita, ada kemungkinan besar dihabiskan wanita lain, saya serahkan ke istri, tuh yang laki-laki harus diingat, hati-hati, jadi istri saya itu seperti itu gambarannya, ya saya yang namanya, namanya dapat hadiah kan gak bisa milih ya bu ya, jadi dapatnya, tapi kalau toh ini misalnya, dulu saya istri dapat dari milih, prinsip saya, ini bagi yang jumlah jangan ditiru lagi, kalau toh saya istri bisa milih, bukan dapat dari hadiah, saya tetap akan milih yang gak cantik, karena pertimbangan saya begini, kalau saya punya istri cantik, lama-lama kalau tua bisa jadi jelek, tapi kalau saya punya istri jelek, tuanya jelek, saya sudah gak kaget, jadi secara mental saya sudah siap gitu, iya kan? bener, dan lagian saya kan orang yang suka prestasi, suka peningkatan, kalau istri saya cantik, tuanya jadi jelek, kan terjadi penurunan itu, tapi kalau saya punya istri jelek, tuanya kan tambah jelek, berarti kan ada peningkatan, itu yang saya kejar, pokoknya ada peningkatan, saya suka, makanya istri saya itu luar biasa, bener, saya sayang, pokoknya yang penting kamu sehat, sehat itu lebih penting, kalau seperti itu gak apa-apa, tapi tetap buat saya, istri saya itu cantik sendirilah, buat saya ya, cantik sendiri dia, makanya saya larang dia kumpul teman-temannya, karena kalau kumpul temannya, jadi gak cantik, udah kamu sendiri aja biar cantik, dia kan apa ya, istri saya itu inner beauty bu, jadi cantik dari dalam, jadi begitu keluar, gak cantik, udah kamu di dalam aja lah, tapi saya itu sayang, yang penting dia sehat kan gitu kan, makanya saya suruh istri saya itu udah, kamu gak apa-apa kayak gitu, yang penting kamu sehat, kamu jaga makanan, saya perhatiin, makanannya dijaga, gak boleh ada yang ngambil, waduh, wah kamu udah segitu makan terus, akhirnya saya ancam, ini saya sedikit ada triknya, saya ancam gini istri, kamu sudah 78 kilo loh, ini kalau beratmu sampai 80 kilogram, ini terpaksa, ini maaf, kamu akan saya tuker 42, takut, jadi istri saya saya ancam sedikit itu takut, dan akhirnya apa, ini sudah 6 bulan, 6 bulan terakhir ini, tiap hari istri saya lari 4 kilometer bu, sudah 6 bulan ini, gak tahu sampai mana sekarang, bayangkan, 6 bulan kali 30 hari, kali 4 kilo, 720 kilo, arahnya kemana saya gak tahu, tapi masih mending buat saya, 6 bulan yang lalu, istri saya itu pamit, mau ikut yoga, yuk saya larang, yoga saja kerjanya gak jelas, kok istri mau ikut yoga, mau jadi apa, jadi kalau ada anak istri kita pamit, mau ikut yoga, tolong diselidiki dulu latar belakangnya yoga, jangan sampai anak istri kita salah pergaulan, mending lari kayak istri saya tadi, saya optimis, istri saya kalau balik pasti sudah langsing, lari 720 kilo PP kan pasti langsing bu ya, itulah, istri saya itu benar-benar saya minta ampun, saya itu saking sayangnya ya, nanti kalau gak sengaja nanti, bapak-ibu ketemu saya jalan-jalan di mal sama istri, mesti saya ganteng, gak pernah saya lepas, karena kalau saya dilepas, saya lepas itu belanja gak karuan bu, sayang, sayang sama dompet, tapi enggak, enggak saya itu serius, jadi kalau sama istri, saking sayangnya ini misalnya contoh, uang saya di dompet, ada berapapun di dompet, begitu pulang sampai rumah, buka pintu, lihat wajah istri, saking sayangnya, langsung saya kasih, ini benar ini kalau ini, pulang ke rumah misalnya ada sejuta di dompet, begitu buka pintu, lihat wajah istri, aduh sayang, ambil dompet, 20 ribu, harus ada sayang, maksudnya sayang, sayang kalau dikasihkan semua, rasa sayang itu harus diperkuat, orang saya itu sebagai suami, hampir tiap hari ngasih duit istri, hampir tiap hari, ini bukan sombong, hampir tiap hari saya ngasih duit, mulai sejak menikah sampai sekarang, Senin hampir, Selasa hampir, sampai sekarang hampir, setiap hari hampir, belum pernah kesampaian, sampai istri saya itu nyindir kadang-kadang, Pak, ingat ya, perhiasan terindah di dunia ini adalah istri yang solehkah, itu bagi wanita-wanita itu, istri saya dipakai senjata, perhiasan terindah di dunia ini istri yang solehkah, makanya, supaya istrimu ini solehkah, sering-sering berikan perhiasan, istri saya, tapi laki-laki kan harus punya prinsip, kepala rumah tangga, silent is good, diam itu emas, jadi ketika istri saya minta perhiasan emas, saya diem aja, selamat sudah, diam,